Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan channel Madrasah. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik yaitu tentang digital safety dengan materi, jangan menggunakan password yang sama untuk semua medsos. Selamat datang Bapak Zulkifli Umar, beliau adalah salah seorang pakar keamanan siber. Selamat datang Bapak, terima kasih, senang sekali bisa diundang oleh channel Madrasah. Untuk berbagi pengalaman terkait dengan materi kita malam ini, jangan menggunakan password yang sama untuk semua media sosial. Baiklah pemirsa, tanpa memperpanjang lebar lagi, nantinya kita akan bertanya, terkait dengan pembahasan kita malam ini. Menurut Bapak, apa akibat dari menggunakan satu password yang sama, untuk banyak akun atau layanan berbasis internet? Sebuah kesalahan, yang sangat fatal. Mungkin, memang tujuannya adalah mempermudah. Namun dengan membeda-bedakan password dari satu akun ke akun lain, terkadang juga berbahaya, karena kita dapat dengan mudah terlupa. Bisakah Anda berikan perumpamaannya, agar pemirsa bisa lebih mengerti? Menggunakan kembali password yang sama, seperti menggunakan satu kunci, untuk banyak pintu, di rumah Anda. Dan kunci itu, dapat digunakan oleh orang lain, maka, terbukalah semuanya. Apakah Anda tahu, bahwa hal pertama, yang dilakukan seorang hacker, setelah mencuri password? Mereka akan memeriksa, apakah password tersebut berfungsi pada akun, atau layanan lainnya. Hal ini menunjukkan, betapa pentingnya menggunakan password, yang berbeda-beda di tiap akun dan layanan. Bagaimana trik, agar terhindar dari lupa password? Sepertinya pemirsa juga pingin tahu caranya. Saya menyarankan, agar para pengguna memanfaatkan, sejumlah aplikasi pendukung. Di antaranya yang sudah populer, yakni LastPass dan OnePassword. Banyak pengguna sosial media, yang tidak memahami, resiko yang dihadapi, ketika mereka menggunakan kembali password yang sama. Mereka berpikir, tidak ada yang mengintai mereka, di luar sana. Namun, bukankah sekarang ini, ada layanan yang menerapkan, sistem keamanan, password dua langkah? Anda benar, sekarang ini, sudah banyak layanan yang menerapkan, sistem keamanan, password dua langkah. Hal ini diyakini, mampu meminimalisir, kasus pencurian password, pengguna internet. Informasi yang sangat berguna bagi kita, bukan begitu pemirsa. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah, gunakan dua faktor autentifikasi akun. Misalnya, untuk Instagram, selain email, gunakan konfirmasi via nomor ponsel, agar memperkecil risiko, pencurian data di akun media sosialmu. Dan juga, pengguna sosial media agar dapat memanfaatkan, sejumlah aplikasi pendukung. Di antaranya yang sudah populer, yakni LastPass dan OnePassword. Yang berguna, agar kita, terhindar dari lupa password. Oke Bapak, terima kasih banyak atas waktunya, telah berbagi, dengan para pemirsa, di channel Madrasah. Alhamdulillah, sama-sama.